SINCE CLUB Dengan Mino dan Jojo Mungkin ada kaya duo namanya Stow Strippers Keren sih mereka Kaya elektronik-elektronik jadul gitu Terus abis itu juga yang baru drop itu Emang Ea Wow Itu masuk playlist lu tuh Masuk playlist gua Terus abis itu juga dengerin nih Lagunya Gita Gutawa Mau Tapi Malu Udah itu sih akhir-akhir ini dengerin Wow lu Jo Wah gua lagi dengerin abang gua sih akhir-akhir ini Jay Park Abang lu Jay Park Abang lu Jay Park Eh bukannya lu lagi ini fase-fase Siza aja Lagi fase-fase Iya gua lagi I can't know Gua lagi gua tuh kemain tuh Kayak di tiktok tuh lagi rame kayak 2000RNB gitu loh Eiss Eiss Tau gak lu yang kayak Apa lagi viral sih kayak soundnya itu Yang dia bikin kayak 2000RNB style gitu Terus gua jadi akhirnya kayak Akhirnya gua jadi kayak kepikiran gua udah ngerin lagu-lagu Lama juga kayak Jay Park tahun 2016-2014 Sama lagu-lagu Jepang Band-band favorit gua Gua lagi pengen ini aja kayak Cari-cari vibe yang dulu Kayak yang kita omongin podcast kemain kan Kayak bakal balik lagi nih Yang lama cuma dibalik lagi Jadi gua pengen ya Cari-cari vibe juga Lu siugis sih Dari tampang lu sih Harusnya siugis sih Jok Siugis Gak aja lu Itu mah lu Kalo Azel Lagi dengerin apa akhir-akhir ini Jujur gua playlistnya gak ganti-ganti Cuman Ini gua lagi pengen repeat banget Tapi Bukan karena gua bias Gua suka martisnya ya Arianna Gendi kan baru rilisan tuh Lagunya Yes And Nah Tuh kata gua fire banget tuh Beda lah dari yang dia suka bikin gitu kan Biasakan dia bikin yang pop pada umumnya Ini popnya tuh kayak agak-agak Madonna vibes gitu Terus Terus gua kan Terus gua kan emang suka lagu-lagu zaman dulu gitu ya Jadi makanya Uh pas CSN keluar gua langsung Gua Gak berhenti-berhenti gua On repeat tuh gua dalam Gua pergi pulang Itu terus gua repeat 10 kali Waduh Waduh Kalo lu Taf Akhir-akhir ini lagi sering denger apa Lagu Analog Lagu batuk Lagu batuk Lagu batuk Lagu batuk Lagu-lagu yang kayak Base music Kayak EBM Elektro Terus Garage sekarang Udah agak ngurang sih Anjay Terus sering denger trap Wih Viseye Lu lagi dengerin apa Ancing? Malah ke-distract sama Viseye bang San Enggak 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 Apa denger lagu EBM Elektro Elek L-E-K-K-T-R-O Terus sama trap-trap gitu sih Oh iya Akhirnya lagi Lagi mendengar lagu kenceng Tekno banget Tekno banget bang Lu lagi nguling apa sih? Lu kan terakhir rilisan Kapan ya? Tahun ini belum Enggak Yang akhir tahun lalu Kuartal terakhir lu ada yang nge-release gak sih? Oh ada Kayak nge-release lagu Diva sama Garage Tapi Lagi nguling yang beda Iya lagi-lagi coba yang agak beda sih Ternyata ini lah Asih 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 Kayak Eh tapi terakhir gua ngeliat gini sih Apa namanya tuh Meme-meme apa Yang Lagunya Yeet Ada Drake nya Itu lagunya Drake Apa lagunya Yeet ya? Lagunya Drake Feature nya Yeet Menurut lu tuh gimana? Gua kocak sih menurut gua Nontonin meme-meme nya Agas ini dia nge-rap kayak dia biasanya Tapi kayak gak nyambung aja sama Zesty Tapi in a way kan itu jadi kayak promosi dia juga kan Hmm Kayak kadang-kadang lu kayak hal-hal kayak gitu tuh Sebagai promosi yang ini Gua juga semalem tuh Ada ngomong sama si Anno tuh Kayak lu tau Eric DOE kan Tau 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 Lagi rame juga di tiktok yang terakhir dia nyanyi di live stream kayak Iya What if Ninja got a low taper face? Oh Eric Doa Ya Eric Doa Ya lu pikir gak sih Apa? Kayak Jix itu dia sebenernya marketing pinter Soalnya dia ngelakuin itu Sebelum Seminggu albumnya Ngerti gak sih? Ahh iya 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 Gara-gara dia di bencana itu Dia kayak Maksudnya itu marketing in a way gitu iya 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 Gara-gara dia jadi kayak Banyak yang attract sama dia Terus Seminggu ya kemudian kan nama dia masih rame Nah dia drop album Itu keren sih Itu kayak marketing Bagus dia gimmick-micknya cakep anyer Bagus Iya sih ya Tapi kalo kalo kita ngomongin Dari sisi lokalnya Gue sih jarang liat yang cara-cara kayak gitu ya Iya sih Gue jujur kayak yang gue liat juga sih kayak Iya sih Wah jelas Jelas tuh Jelas tuh ngobrolan Kayak yang menurut gue kayak beda juga gitu Kayak kadang-kadang gue juga liat Ini gue juga ngomongin sama Susi lagi sama gue kemarin banyak ngobrol sama dia Kayak kadang-kadang tuh Indo tuh sebenernya di undergun tuh banyak yang musiknya bagus Kayak bagus gitu Tapi sayangnya aja mereka tuh gak bisa Tau cara market diri mereka sendiri ngerti gak sih? Ngerti Ngerti Itu yang membuat diri mereka ya tetap disitu-situ aja gitu Kita harus mikir juga kayak Kita tuh bukan kayak playboy karti kan Kayak langsung ngedrop gitu Kayak tiba-tiba langsung rame gitu Mungkin kayak Kalau orang-orang di undergun Kayak bikin kayak konten gitu-gitu Buat kayak promote gitu sebelum mereka Itu kan juga Kayak artis-artis gede pun kan juga ngelakuin itu gitu Ya kan? Kayak promosi sebelum mereka ngedrop gitu Kayak kalau itu sebut aja rollout gitu kan biasanya Rollout gitu Itu sih Kayak kalau lo tanya tentang yang di Indo gitu Gue liat mungkin Yang gue liat ya gue gak tau sih kurang tau Iya 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 Bener sih bener sih Gue juga Gue merasa juga kayak Gue gak ngerti sih cara market lagu gue sendiri Kayak gue mau bikin kayak apa Apa ya Kayak rollout aja gue juga kayak Kayak ngasal aja anjing Cuman gue gak ngerti gitu Gue liat artis-artis luar tuh Yang kayak underground-underground gitu Gue gak tau sih Mereka atau emang Kalau mereka sih kayak di luar kan Balik lagi kayak ke main kita bilang kan Komunitasnya kayak bagus gitu kan Mungkin kayak mereka offline Lebih ke offline gitu gak sih Kayak dateng ke gigs Kayak oh ini temen gue Dia bakal rilis album Terus kayak snippet gitu kan Kayak biasanya kayak gitu kan Kalau di Indonesia gue jujur gak tau sih Emang kalau menurut gue tuh Di luar negeri Orang juga itu Lebih apresiasi sama seni Beda banget sama orang disini gitu kan Kayak kalau misalnya disini Orang dengerinnya cuman lagu-lagu itu-itu aja Yaudah itu-itu aja yang udah terkenal nih di Indonesia Susah banget buat nge-push out Kalau misalnya genre baru gitu Mungkin bukan kayak kurang apresiasi Tapi kayak bahasanya mungkin Kalau di luar tuh orangnya tuh Lebih digging gitu kali kan Iya lebih digging Maksudnya orang disini Ya kalau udah comfortable sama satu Udah nyaman sama satu Ya itu aja kan Yang viral itu Selalu Yang didengar itu Yang dikonsum itu Ya itu-itu-itu aja lah gitu ya Jadi kayak Ya kadang itu juga sih Kayaknya yang bikin Promosi-promosi lagu-lagu yang Yang underground Yang bagus-bagus tuh Jadi lebih susah gitu Karena kurang-kurang Versatile aja kan Kalau disini ya Yang terkenal itu-itu aja Justru jaman dulu menurut gue keren Lagu-lagu Indo tuh Mungkin kalau gue bilang kayak Di Indo masih industri banget gak sih Iya sih bener Masih industri banget Kayak kita lihat juga Kayak di platform-platform juga Yang dipush ya Pasti artis-artis mainstream gitu Kayak mereka belum kayak open Apa ya kayak Kalau di luar kan Kayak ada upcoming artist nih Kayak ada radio-radio gitu Disini mah orang gak ada Nonton radio Selalu Pasti juga yang mainin kayak Top 40 lagu TikTok-TikTok lagi Bener itu Mereka karena di Kalau menurut gue kayak di Indo Masih ngejual kayak ya Yang rame aja gitu Yang rame gue Gue apa Gue ramein Makin ramein gitu loh Iya Kalau lu Taf Kalau dari skena EDM Apa itu cara promosi gimana sih Kalau dari lu Atau lu ngeliat pasar EDM Atau kondisi pengetahuan Itu udah pasti lewat label-label lagi Udah pasti ada dibantu Atau pihak ketiga lagi Jadi biasanya lebih gampang Soalnya gue ngeliatnya rada bingung ya Gue gak tau sih Sistemnya tuh Biasanya kayak gimana Tapi Kalau gue ngeliat musik-musik yang ada vokalnya Kita kan kadang bisa spill vokalnya dulu Tanpa beat Atau kayak gimana Kayak kemarin gue ngeliat lagunya OMG-nya Suisei kan udah mulai disnipet-snipet tuh Nah itu cuman di stitch sama videonya RJ Pasin doang Jadinya pelan-pelan gitu loh ada tahapnya Nah kalau EDM tuh Mau spill-spill Spill-spillnya tuh di bagian mananya anjur Biasanya spill-spill kayak EDM tuh mereka kayak cuman story aja Kayak lagu belum finish Kayak apa project Kayak pamer-pamer doang Tapi nanti di bawah drop aja kayak gitu Paling rata-rata kayak gitu sih Kalau nanti minta DJ lain mainin tracknya nanti suruh mereka video-in Nanti kayak gitu Biasanya kayak gitu Oh iya 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 Walaupun itu kemungkinan works-nya Kalau yang nyuruh DJ lain Terus dia nge-play Pas lagi ada gigs gitu ya Walaupun menurut gue Kemungkinan itu works-nya itu sangat kecil Karena kalau gue punya lagu nih lagu EDM Terus gue minta tolong sama DJ lain untuk mainin di gigsnya dia gitu ya Masanya kalau pandangan gue sama gigs-gigs yang full DJ apa segala macem Kan orang dengerinnya mabok ya Udah mabok ya Udah gak ada yang sudah sadar gitu kan Mana ada pos Tapi itu juga itu gak sih Taf Kalau yang teknik itu kayak lebih yang nangkepnya Lebih ke yang sesama producer juga gak sih Iya Produser sama produser Iya Kalau kayak Dari yang kayak track-nya dari gue Tafta kan kasih track-nya kan ke Itu ya si Asta tuh DJ itu Oh iya Oh dimainin Dan lagunya dimainin Nah terus lagu-lagunya Tafta tuh ditanyain Ini lagu orang luar ya Enggak ini lagu orang Hindu Tafta gitu Itu kan kayak keren gitu Oh iya bener juga sih Iya sih bener juga Iya lah Tafta kulbo ya Tafta kulbo ya dimen 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 Kulbo Dikabul ya lu Taf Eh tapi Taf Itu juga gak sih Taf Ada yang produser dubstep yang dia Tangannya sampe Si ini apa Virtual Riot tuh Yang mereka lagi gigs Malo kayak senam tuh Setangannya gini-gini gitu Enggak bukan Virtual Riot Ada publisher ke Twitter Dia mainin lagu dubstep itu Kayak Komen-komennya bro Consuming the music gitu Apa-apa ya lu Itu Virtual Riot Enggak dia bukan DJ Dia di kamarnya Dia gitu Kayak depan kamera Kayak Oh iya Iya kan Yang sering dijadiin meme Yang Oh iya Ingat Toto Itu juga kayak way of Goofy marketing gak sih Oh itu produser juga dia Gue kira kerjaannya Cuman gitu doang Enggak dia Itu emang dia promosi lagu dia Tapi itu juga ngerti gak sih Kayak kadang itu Goofy marketing juga gak berk sayang Oh iya Emang itu kata gue Kalau di luar negeri Luar negeri lagi Luar negeri Paling laku tau gak sih Pokoknya selama Bikin happy Bikin sunyum kayak Ih lucu Lucu Pokoknya kalau bikin Min naik Orang langsung Langsung ngeklik Anjir Walaupun gini ya Untuk sebagian orang Pasti Kenanya ke Gengsi gitu loh Kalau ngepromosikan sesuatu Kita harus Berusaha Nurunin ego Kita Terus Habis itu Biar jadi lucu Di mata orang Menurut gue sih Yang kegores adalah Gengsi sih Gengsinya ya Oh benar 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 Matiin gengsi sih Karena kan Ini kalau gue ngeliat aja Beberapa orang bikin musik kan Untuk jadi cool gitu ya Jadi cool boy Seperti Tafta gitu Masa sekarang Masa sekarang Promosinya harus Harus ngejelein diri sendiri Gitu sih Tapi Tapi itu Setuju sih Gue kayak orang Yang gue bilang Di podcast sebelumnya juga Kan gue bilang kayak Ada juga orang yang bikin musik Emang cuma buat keren-kerenan aja Ya mereka Mereka pengen kayak Nih gue bikin musik Satu lagu doang Tapi gue Gue musisi Gue bisa bikin musik Keren Gue keren Tapi itu banyak Tapi akhirnya Mungkin dia rame Terus akhirnya Dia gak ngerti Kayak yaudah Ngikutin kayak yang tadi-tadi aja Kayak gue keren Akhirnya Yang yaudah Cuman jujur Emang gue tuh Ngerasa kayak Kadang emang gue Ngerasa malu juga sih Jujur Kayak gitu Agak-agak gengsi ya Karena lu kebayang gak sih Michael Jackson Ngebikin kayak gitu Video real Hey I just made the music of the summer Kan gak Kayak Ngerti gak sih Ya ampun gitu Kayak gak mungkin gitu kan Makanya kadang gue juga Agak-agak Gimana ya Malu Gengsi gitu Kayak aduh kok gue promosiin lagu Harus pake tiktok Yang gue harus joget-joget Begimana-begimana gitu kan Cuman ya Mau gak mau gitu Sekarang zamannya udah berubah ya Kita Ya sebenernya zamannya udah berubah lah Iya Belum ada Kalau ada kayaknya dia gg Kayak bikin joget Michael Jackson Ini ya moonwalk gitu ya di tiktok Moonwalk di tiktoknya Pasti rame Rame tuh dia Iya sih Iya sih Tapi lu tadi ada ngomongin yang cool-cool kan ya Jik kan Yang ambil makan Itu juga Salah suatu contohnya Yang kita bisa ambil ini sih Yeet Dia kan image-nya keren tuh Tapi tetep ada goofy side-nya juga Ngerti gak sih? Ngerti Tapi makin kesini orang Emang lebih suka yang goofy-goofy Yang ringan ya Sebenernya Gue juga kayak liat Beberapa produser Di Kayak IG Reels gitu kan Kayak mereka tuh bikin beat Kayak sebelum nge-play beatnya tuh Dia kayak ngomong Kurs aneh gitu Kayak bap-bap-bap Dan si belong to the script Terus dia Dia play beatnya tuh Di depan speaker gitu Kayak rasuk 808-nya Nendang itu Bum Bum Jadi sampai kameranya geter Ya cara marketing Cara marketing orang beda-beda lah ya Enggak Bener-bener punya image-nya sendiri-sendiri kan Bener-bener Estetik lah Estetik ya Estetiknya sendiri-sendiri lah ya Tapi gitu Tetep harus ada pikiran Gimana caranya karya gue Nyampe ke orang lain Ke orang yang Lebih tepatnya ke orang yang Apa ya Market lu gitu Kayak orang yang lu Mau tuju sih Bukan sekedar Bikin habis itu Drop aja Tetep harus ada pikiran Gimana ini biar bener-bener Nyampe lah gitu Mau gimana caranya ya terserah lu gitu sih Oh betul Tiba-tiba gue kepikiran nih Zaman sekarang MV masih works gak sih? Wah works banget Iya dong Works banget sih Meskipun kayak MV-nya kayak Enggak kayak Emang yang terkonsep Kalau misalkan kayak Lirika Limonet Itu kan kayak Produksi banget lah Production banget kan Itu tuh Apa ya Kayak gue Menurut gue Sebagai penikmat MV juga works sih Kayak gue sambil ngeliat kayak Apa sih yang dipikirin sama Yang artisnya gitu loh Kayak gue jadi Nyampe aja feelingnya MV tuh music video kan yang kalian omong Iya MV music video Iya lah Apalagi Iya apa namanya Kata gue emang music video itu Jadi ini sih Apa namanya Bener-bener jadi kunci Supaya sesuatu tuh bisa naik Apa bisa naik banget gitu Soalnya yang gue liat ya rata-rata Kalau misalnya lagunya bisa sampai Number one top billboard itu Udah pasti MV-nya tuh menarik banget 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 gitu Ya entah joget-joget yang bagaimana kek Ya entah konsepnya kayak gimana Emang bener-bener jadi penentu sih Kata gue MV itu Apa ya Soalnya kalau gue inget-inget Dulu itu Kadang gue suka sama lagu Karena Senang sama visualnya dulu gitu Jadinya MV kayak sebuah part of marketingnya juga gitu Di lagu itu Tujuan akhirnya kan ke lagunya Tapi di tahun ini gue ngerasa Gue udah jarang nonton MV untuk menikmati lagu Kadang gue cari lagunya aja Anjing ini lagu bagus yaudah gitu Iya Kalau lu gimana Mino? Mulai sih sih seru sih Masih work sih Soalnya Kayak Gue harus yang makan soalnya Santai-santai Spill lauk Spill lauk Sate padang itu Kayak MV menurut gue tuh Kayak kalau lagunya udah GG gitu Menurut gue tuh kayak MV tuh kayak Apa jepretannya gitu Bikin lagunya lebih Apa Remarkable ngerti gak sih Gara-gara MV-nya gitu Kayak gitu lah Kayak contohnya aja kayak Nggak tau sih Kalau gue kayak Kalau tiap denger lagu Justin Bieber Baby Gue selalu kayak inget MV-nya aja gitu Ngerti gak sih Jadi kayak lebih remaker Jadi lebih remarkable ngerti gak sih Maksudnya MV tuh bisa bikin lagunya lebih Kayak Jadi lebih body gitu Lebih badat gitu Gimana Cuman kalau buat gue sekarang ya Gue lagi jarang banget nonton MV malah Karena Menurut gue Air-air ini Antah gue yang kurang digging Atau kayak gimana Tapi Makin kesini MV-nya tuh Biasanya makin kayak Apa ya Yang gak menarik buat gue aja sih Kalau dulu kan kayak misalnya Siapa ya Katy Perry Wah itu mereka Kalau bikin MV tuh Yang ada ceritanya Yang bikin lu tuh Perhatiin ini ceritanya apa sih Gitu kan Kayak Dia pergi ke militer lah Tiba-tiba dia potong rambut Kayak dia Apa gitu kan Jadi orang merhatiin juga Jadi MV-nya tuh Sekalian ada ceritanya gitu kan Kalau makin kesini Gue makin jarang ngerti gitu Kayak visual doang Visual doang Kayak flexing edit ya Iya Iya betul Bisa dibilang Kalau sekarang MV itu Editor Director Itu punya porsi Untuk jualan Dirinya mereka juga Di MV Which sebenernya Tau gue Ya ada plus minusnya lah Bagus juga Gue juga seneng Let visual-visual bagus Tapi Karena gue sendiri kan Juga bikin desain ya Gue suka lah gitu kan Let yang bagus-bagus Tapi Kadang gue juga kangen aja sih Sama yang kayak Uh ada ceritanya gitu Apa sih Kayak Oh lagi masak lah Ada dua orang lagi masak Ada ngapain gitu Avici dulu kan tuh Kalau bikin MV tuh Eh gue suka kayak Meskipun gue ngaklan Gue masih kecil Apaan sih nih Ada orang tua Lagi jalan-jalan Pake motor elektrik gitu kan Tapi kayak Anju lu inget banget bang Gue sering ulang-ulang Soalnya dulu terkenal batu Gue tau tuh ya Lagu yang mana lagi Kalau MV sekarang Yang menurut gue kayak Masih ada gitu-gitu ya Punyanya Gatau ya Gatau ya kalian Gue dengerin sih Drake sih Dia MV-MV nya bagus Ah iya Drake ya Iya 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 Contohnya God's Plan gitu kan Iya Gue baru mau ngomong Gue masih inget Yang God's Plan lagi Anjing Terus abis itu ada juga Lagunya kalau gak salah Tootsie Slides Gue gak tau kayak salah Tootsie Slides Sebagai produser EDM Gue sih ngerasa EDM sulit banget ya Kalau dibikin Iya Biasanya kalau Ini kalau MV EDM-EDM lama tuh Biasanya isinya mereka cuman Party-party gak jelas doang Kayak wah gitu loh Asli sih Asli sih Real Kalau gak yang biasanya story-nya tuh Story gak jelas Tapi ujungnya ke party-party lagi Kalau gak ya Kontennya udah kayak Hitungan udah agak 18 plus gitu lah Biasanya Iya EDM gitu ya EDM MV gue Gue paling inget terakhir tuh Skrillex si Anjing yang Apa namanya Kila gue gak salah MV-nya tau gak lu yang di hutan-hutan gitu Kalau gak tau ya Gue kalau juga senangnya Skrillex ya yang lagunya Teng-teng-teng-teng Teng-teng-teng Teng-teng-teng Itu lagu barunya Gak itu lagu lama Itu lagu lama banget Yang I I Eh Gak tau lah itu Susah Susah banget menjelaskan Kalau gue yang masih Masih gue inget MV EDM Animal 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 What the 14 animals Kan kalau Skrillex yang kila Yang gue bilang tuh Dia tuh MV-nya tuh kayak Ini Kayak orang-orang Kanibal gitu Di dalam hutan Karena judulnya kan kila kan Kayak Apa Lirik lagunya tuh juga kayak Kila Kila kayak bunuh-bunuhan gitu Itu bagus ya Tapi kok ngomongin MV sih Yang paling catchy Dan masih ada di kepala Gue banget Yang ada ceritanya Maroon 5 Kalau lo Wah Yang apa tuh Yang payphone Payback Yang payphone Yang payphone Itu gue apal deh Semua ceritanya gue apal ya Bener-bener Bener-bener Itu Gue apal banget tuh ceritanya Itu maksud gue Kalau dulu kayak gitu kan Kalau sekarang emang Rasanya tuh MV tuh sekarang Cuman kayak Apa ya Ya Kayak di LC lah Di LC Kayak di LC sekarang Gak ada storytellingnya Gak ada storytellingnya Iya bener Bener-bener Side quest ya Side quest Kalau kalian ikutin Tuan In One Pilots Gila tuh MV luarnya tuh Wah asli sih Tuan In One Pilots juga Gigi sih Tapi kalau Untuk konklusinya Di topik ini Di tahun ini Lu masih percaya MV Gini gak sih Ngejual Soalnya gini ya Kalau ngomongin Zaman dulu Kita ngeliat-ngeliat MV Kan keliatannya tuh Pricey gitu Kita harus ada Ada directornya Ada apa Iya Harus ada konsep Wah dipikirin Ada storyboardnya Dan segala macem Harus Ada di studio Kalau dari Jojo udah Jojo lu gimana Lu kan Anaknya multimedia abis Menurut gue Work banget sih Karena kalau Gue juga sebagai Penikmat lagu kan Kayak gue liat artis Meskipun artis besar Terkenal gitu kan Kalau dia cuman drop lagu doang Gak ada visualnya Lu tuh kadang tuh Males nge-click gitu Apalagi kalau cover artnya tuh Kayak gak Bukan digambar dia Kayak art style Art style gitu Gue mau dengerin tuh Kayak gue udah Apa ya Gue tuh belum Gak bisa ngebayangin Lagu apa di dalamnya gitu Kalian gak sih Oh bener juga Ngerti gue Gue gak peduli Itu judulnya Misalkan Oh judulnya I kill myself Gue tau itu lagu Pasti kayak Galau atau some shit gitu Tapi kalau art style-nya Kayak cuman I kill myself Kayak tulisan I kill myself Gue gak bisa ngebayangin Apa di dalam lagunya Kayak cover artnya Kayak nambah Ini ya Nambah penyedap Bener 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 Makanya cover Makanya cover art tuh Penting juga Dalam Apa namanya Musik Gitu Jatuhnya Berarti kepermanis Apalagi Kalau menurut gue Kayak misalkan Gue tuh Suka banget Amma MV-nya Meskipun konsepnya Biasa aja Gue kemaren denger Jace Yang have to As my lawyer Dia tuh kayak Kan dia bikin disco Nah terus dia tuh Bikin konsep MV-nya tuh Kayak dia back to Ya disco Jaman-jaman Disco Jadul gitu Dia pake MP3 Yang kayak Analog Gitu-gitu Dia style-stylenya juga Dia pake Mobil-mobil Apa namanya Mobil-mobil Elvis Tau gak sih Mobil apa sih namanya tuh Yang panjang-panjang gitu lah ya Yang masteng-masteng Sevy-sevy Iya sevy-sevy gitu Kayak gue Gue kayak Gue sebelum liat judulnya Sama tau dengerin lagunya Itu gue udah kayak ngira Oh shit ini lagu Berarti kayak Old-old style gitu kan Waktu gue dengerin Beneran kayak Disco-discoan gitu Itu kayak Menurut gue kayak Gue jadi lebih Lebih apa ya Apa lebih mau kayak Dengerin lagunya gitu Sebelum Dengerin apa Karena Karena liat visualnya Ya kok pernah juga ini cu Remarkable Kayak contohnya ini aja cu Kayak lu tau lagu Jace Apa Jace Jace Yang lu ceknya gak sih Lo kalo dengerin lagu Pasti keinget cover art tuh Bocil Ngerokok Bener-bener Yang diidong tuh Yang diidong Yang diidong Bener-bener juga Bener banget Jujur aja gue tuh Sebenernya mau upload Lagu tuh Gue banyak Cuman gue tuh gak mau Cover artnya tuh Kayak ngasal gitu loh Gue mau yang represent Lagunya Tapi gue gak bisa Gue gak bisa bikin Cover artnya At the moment gitu Jadi gue kayak gak upload-upload Akhirnya Kayak gitu sih Tapi itu gue setuju banget sih Karena kalo misalnya Lagu emang bener-bener Yang gue apel Jadinya cover artnya tuh Orang kalo bikin tear list Kalo bikin review lagu Apa di Youtube gitu kan Misalnya Yang mereka munculin kan Cover artnya Orang juga pasti langsung tau Oh ini Eh dia bikin review lagu Cover artnya Gambarnya ini gitu kan Misalnya gambarnya sih Itu yang paling ikonik Siapa tuh Blonde-blonde itu Blonde nama Frank Ocean Frank Ocean Gitu kan Orang taruh tuh Apa Blonde punya cover art Orang udah langsung tau Frank Ocean nih Dia punya album yang Blonde Visual tuh penting sih Emang penting banget Gila Jadi kayak Ya sebisa mungkin Emang buat Apa yang suka Ngedesain Ngedesain Emang harus bikin Yang ikonik Tapi Tapi gue juga Sempet kalo misalkan Ngomongin cover art Gue tuh juga gak Apa ya Gak ngerti Kayak kalo di Soundcloud kan Kayak Soundcloud-soundcloud rapper gitu kan Mereka cover artnya kan Aduh nih Atau estetik-estetik mereka Gitu kan Kalo misalkan Kalo misalkan estetiknya Kayak Apa Cewek-cewek Asian Asian baddie Asian baddie gitu Kayak yaudah Kayak estetik rap kan Asian baddie semua Gitu Gue gak ngerti sih Cuman emang mungkin Kalo Untuk sekelas Soundcloud Memang kayak gitu kan Gak tau gue kan Tapi kalo untuk Kita ngomongin All Platform Kayak bener-bener Lagu lu Kayak di Apa ya Pengen lu promoin Kayak menurut gue Kayak itu gak bisa gak sih Kayak gitu Iya sih Gue juga kayak Kalo dari kasus Ada gue penet Akhir kayak tau Gue gak usah sebut Tapi ada kayak Produster dia Nge-upload di Spotify Tapi gara-gara Dia nyolong Dari Pinterest Dan gak kredit Kayak gak kredit itu Pinterest gambarnya siapa Itu lagunya kena Take down juga tuh Kayak itu kan Bahaya juga tuh Ya itu harus jadi concern Juga lah ya Kalau dari lu Taf Apa? Masanya gue bigung Ini kalo EDM Cover artnya juga Agak Gue gak Iya EDM tuh Kadang cover artnya tuh Kadang suka Kayak dari labelnya juga Kalo gue dari label ya Iya Dia kadang suka dikasihnya tuh Yang kayak Menurut gue tuh Tidak menggambar Kenapa isi track lagunya aja gitu Iya karena sulit juga Tapi kadang Biasanya Ada yang gue tau temen gue Dia tuh produser tuh Dia tuh emang udah punya Kayak satu Ininya dia Apa Kayak Desainernya gitu Kayak buat dia bikin Arthur Kayak jadi kayak Lagu-lagu dia Estetiknya ya Estetiknya ya udah ada Udah pasti ada Karena kalo EDM sulit Sulit juga Menggambarkan kayak Gimana gitu Kecuali menggambarkan Menurut gue yang paling Bisa disambung-sambungin Sama karyanya adalah Misalnya karyanya itu Judulnya apa Misalnya Telepon gitu Yaudah berarti Kalo judulnya telepon Berarti artworknya tuh Harus ada teleponnya Gambarnya kayak gambar Apa Kalo misalnya HP Kalo gak yang apa Yang jadul tuh Yang bentuknya kayak pisang tuh Iya Iya Biasanya Aku gak tau Telepon Gue gak tau Nama ya Untuk kalian kayak pisang Kalau musiknya 90s Berarti ya artworknya Artwork Alah-ala 90s gitu Gitu sih Juga kalo Apa ya Makanya gue tuh suka Ini sih Kalo menurut gue Kalo di visual tuh Kalo rapper gue tuh Suka banget sama Tory Lanez Kenapa tuh Tory Lanez tuh Dia bikin album tuh Kayak Old 90s gitu kan Yang old 90s itu Dia kan bikin kayak Old R&B gitu kan Si Tory Lanez Nah itu gue suka kayak Ya visualnya tuh Kayak Ya bener-bener Kayak dia bikin Yang war-warme gitu ya Yang war-warme Jaman-jaman jadul Kayak yang warnanya Kayak teal and Orange Gitu-gitulah Kayak Kalo yang mirip-mirip gitu Ya juga kayak Bruno Mars Kasih Bruno Mars Ada musiknya gitu juga kan Yang kemarin Yang sama si Siapa Anderson Park Itu kan Ah iya Jangan juga gitu-gitu kan Meram Poster jadul banget tuh Cover art Anderson Park Sama si Bruno Mars Lagi jadi Wibu dia sekarang Di Jepang Oh enggak sih Bruno Mars jadi Wibu Nyanyi lagu AKB48 gak sih Jadi Wota dia Dia lagi di Jepang Hanya yang megang Pikachu Memang Tapi iya sih Kalo IDM gue juga Jujur agak bingung ya IDM tuh Kadang cover artnya Kompleks banget loh Cover art paling keren adalah Di musik adalah Hardcore Karena Menurut gue Itu menggambarkan lagunya sih Yang nge-scream-nge-scream Iya 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 Tonk-tonk-tonk-tonk Kan biasanya Cocok banget tuh Martork yang rusubat kan Albumnya kayak apa namanya Kayak ibadnya kayak Goro bangannya Iya Goro bangannya Berarti gitu Gitu lah ya Anjing Gue gak expect kalo Bakalan ngobrolin marketing Dan Sampai ke seni-sini Iya Untung gitu Gini aja gitu Bener juga Karlo ngidul aja Berarti udah Untuk episode ini Konklusinya adalah Ya apapun jenis Jenis musiknya Dimanapun platformnya Lu mau naruh Karyanya Setidaknya Harus dipikirin gimana caranya Biar karyanya nyampe Entah tadi itu Mikirin marketingnya Ngikutin Trend-trend sekarang tuh Kayak gimana Atau gak Dibikinin MV MVnya juga Setidaknya tuh bisa jadi Hal pendukung Untuk lagunya And then Artwork juga Tadi udah di Dimension gue Entah kenapa Lupa masalah Artwork Tapi artwork juga Menurut gue Oke juga Untuk ngedukung musiknya Karena kalo Ngambil dari perspektifnya Jojo tadi Gue lebih Sering Dengerin lagu Di awal tuh Adalah lewat Youtube gitu kan Kalo ternyata covernya itu Cuman artworknya doang Kadang males Males ngeklik Iya Kalo itu Musik video Atau official music video Kadang gue Lebih Pengen ngeklik itu Pengen ngeliat itu Gitu sih Ya kalo misalkan Minim budget Visualisizer sih Kayak visualisizer sih Iya visualisizer 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 Maksudnya gue Gak usah full mv Tapi kayak Ibaratnya ada yang Ngegambarin Dari track tersebut Iya Bener 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 juga Bener juga Yah Itu untuk episode kali Ini ya Sense ya Kita Congrats dulu sih Designer barong Oh asli sih Bener Bener Congrats Kapan ya Masuk Kapan ya barong Kapan ya Baru masuk Sebenernya belum disuruh kerjain apa-apa Karena masuk officialnya baru Februari Terlalu merendah Terlalu merendah Terlalu merendah Seperti King Albert Kan emang bener belum masuk Eh maksudnya belum ngerjain apa-apa Official kan nanti Februari Cuman Ya udah dikasih tau lah Nanti cara kerjanya gimana Blablabla Tetek bengek udah dikasih tau sih Oh iya Lu nanti kerja sama Izzy sih Lu kerja nanti sama Izzy sih Oh my god Tuh lord gue tuh Amin 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 Wismillah aja ya guys Didoain semoga lancar-lancar terus Amin 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 Kalian juga bisa Utarakan anjay Utarakan bahasanya Eh bisa tulis aja di komen Kalian mau kita bahas Topik apa lagi gitu ya Terus mau Ngeliat kita nongkrong sama siapa Sebutin aja Kita sih ada rencana Nongkrong sama raja ya Wires King King Sama King ya Sama King Cuman kita tau lah King sibuk banget Sibuk Sibuk banget Selalu Dia kemarin Yang kemarin dengerin nih Sampai habis Coba Coba dia kalo ga dengerin sampe habis Sombong deh Sombong 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 Kalo dia ga dengerin sampe titik ini Dia somong Asli sih Iya somong banget Tapi kalo kalian pengen Dengerin kita Atau ngeliat kita bercakap-cakap sama Wires King Gampang banget caranya Kalian tinggal cari aja At Wires King Di Instagram Kalian bisa DM Nongkrong di Sains Club bang Nongkrong di Sains Club bang Comment Iya Comment Call Call Kayak Azil sedih gitu Aduh bang 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 Hang Scott Support Support Bintang namu kita juga Yaitu Tafta di Instagram Nanti gue taruh semuanya di Apakah itu di deskripsi Sama Azhil juga Azhil Buat yang belum tau Dia Grafik designer Dia bikin Designer Sekarang udah masuk Barong 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 Instagramnya, iya kan? Jangan juga lupa follow JawirSeks dan juga Minow! Buset, buset Sampai jumpa di Saints Club selanjutnya, bye-bye Skiit